Peringati malam satu suro dengan mengikuti pawai obor, rambut seorang pria asal Jakarta nyaris dilalap api. Peristiwa ini terjadi lantaran api dari obor yang dibawa oleh salah satu bocah saat pawai tak sengaja mengenai rambut pria tersebut. Detik-detik obor yang menjalar ke rambut tersebut viral di TikTok usai diunggah oleh akun Adki Bojago, Senin, tanggal 24 Juli tahun 2023. Dalam video yang diunggah tampak seorang pria berambut keribu tengah memimpin jalannya pawai obor. Pria tersebut memimpin pawai sembari membawakan solawat, sementara di belakangnya berjejer para bocah peserta pawai yang ikut berkeliling dengan membawa obor. Pawai tersebut sengaja diselenggarakan pada malam hari. Malangnya saat asik membawakan solawat, tampak seorang bocah yang tanpa sengaja mengarahkan obor ke rambut pria tersebut. Alhasil dalam waktu singkat api pun menjalar dan membakar rambut pria tersebut. Pria itu pun dengan segera memadamkan api yang berkobar di rambutnya dengan menggunakan tangan kosong. Beruntung api yang berkobar bisa dipadamkan dengan segera dan tak melukai kepala pria tersebut. Selain itu, rambut yang terbakar pun tak mengalami perubahan dan masih dalam kondisi seperti sedia kalah. Timpal sejumlah warganet dalam kolom komentar unggahan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!